Pemirsa, kita bersuah kembali dalam program Save Our Nation bersama saya, Saur Huta Barat. Tamu kita malam ini adalah Hidayat Nurwahid, Ketua MPR, mantan Presiden Partai Kedilan Sejahtera, dan tokoh penting PKS. Hal yang akan kita bahas adalah menyangkut politik Partai Islam, pemilu 2009, dan tentu perihal Presiden 2009 yang dicalonkan PKS. Semua itu akan kita kaji, bicarakan dengan terus terang dan tidak boleh ada dusta di antara kita. Ada banyak partai Islam, dan partai baru pun lahir. Apa tidak khawatir dengan pasar yang makin mengecil? Tidak harus khawatir, bang. Karena kalau tadi abang menyebutkan tentang banyak partai Islam, partai yang non-Islam lebih banyak lagi. Sekarang misalnya ada partai yang berdasarkan Islam dari 38 partai itu, jumlah mereka tidak lebih dari 10. Tidak lebih dari 10. Artinya 28 partai itu adalah bukan partai Islam. Kalau mereka yang jumlahnya semakin banyak tidak takut dengan pasar mereka, kenapa partai Islam baru takut? Hal yang lainnya harus juga disampaikan abang. Dalam konteks partai Islam dan partai yang nasional sekuler, kita harus juga sebutkan bahwa sejarah perpataian di Indonesia dengan mudah kita baca dan mudah kita dapatkan bahwa sebelum berdiri-nya PNI, sebelum berdiri-nya Partai Komunis Indonesia, sebelum berdiri-nya Indis Parti, yang telah berdiri lebih dahulu adalah Partai Syarikat Islam. Dari mulai Syarikat Dagang Islam. Syarikat Dagang Islam, jadi Syarikat Islam jadi Partai Syarikat Islam. Lahir di Sulu. Jadi tidak khawatir dengan pasar atau pemilih yang akan berkurang? Ini adalah satu kompetisi terbuka bagi partai-partai yang telah tampil dan seluruh partai itu tampil sesuai dengan aturan yang ada dalam undang-undang tentang pemilu. Baik itu yang partai asasnya Islam maupun asasnya agama Kristiani maupun asasnya Pandasila, seluruhnya asas legalitasnya sama. Semuanya legal dalam konteks Indonesia, dalam konteks hukum dan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Itu itulah karenanya mestinya tidak perlu ada takut hanya karena Anda asasnya apa. Yang Anda takut adalah apapun asas Anda, tapi ternyata Anda tidak menghadirkan politik yang lebih bermoral, bermartabat, lebih bersih, lebih peduli. Ketika Anda mengkhianati rakyat, ketika Anda melupakan rakyat, tidak. Itu yang Anda harus jadi takut. Tapi kalau apapun asas Anda, apalagi yang Anda bawa adalah asas agama, dalam konteks ini adalah asas Islam. Tapi Anda menghadirkan berpolitik yang lebih bermartabat, lebih menghadirkan nuansa di mana kemudian tidak ada korupsi, Anda tidak mengkhianati rakyat. Saya kira Anda tidak perlu takut. Jadi dasar ideologi tidak menjadi hal yang mengkhawatirkan. Dasar ideologi tidak menjadi hal yang mengkhawatirkan karena dalam konteks Indonesia. Ideologi itu semuanya legal. Karena, tadi saya katakan undang-undang kita memulihkan asas partai politik, termasuk juga asas agama, selamanya tidak bertentangan dengan Pancasila. Dan jelas sekali, Islam termasuk agama Kristiani dan yang lainnya tidak bertentangan dengan Pancasila. Jadi asas ideologi tidak menjadi satwa yang mengkhawatirkan. Tapi dari pemilu ke pemilu, itu partai Islam tidak mendapat peringkat tertinggi, tidak memenangkan suara terbanyak. Kenapa ya? Itu barangkali bisa kita rujuk juga, ini juga bisa kita dapatkan pada pemilu tahun 1955. Masyumi sekalipun waktu itu bukanlah yang mendapatkan peringkat tertinggi. Sekalipun jelas, sejak tahun 1955 sekalipun rakyat Indonesia yang mempergunakan hak pilihnya, pastilah mayoritasnya beragama Islam. Nah ini barangkali merangkan bahwa dalam konteks Islam di Indonesia, ternyata umat Islam di Indonesia mempunyai dalam terakhir kutip kedaulatan untuk memilih. Mungkin mereka memilih partai Islam, mungkin mereka memilih partai yang berbasiskan Islam, mungkin mereka memilih partai yang dalam terakhir kutip tidak berasaskan Islam maupun berasaskan Islam. Tapi juga bisa mengakomodasi aspirasi mereka. Dan kalau kita lihat pada tingkat operasionalnya, memang umat Islam itu beragam-ragam. Ormasnya pun juga beragam-ragam, nanti madhabnya pun juga beragam-ragam. Keragaman-keragaman ini dalam konteks demokrasi tentu bukan sesuatu yang diharamkan. Dalam konteks memilih pun juga bukan sesuatu yang kemudian menjadi tidak bisa dilaksanakan. Tapi kalau kita lihat, kayaknya cuma terjadi pergeseran dari PAN, suaranya pindah ke PKS. Saya kira tidak menolak begitu, Bang. Kalau kita lihat hasil pemilu tahun 2004, kalau Jakarta dimenangkan partai Islam, itu memang pernah terjadi. Tahun 1955 dimenangkan oleh Masyumi. Tahun 1982 dimenangkan oleh P3. Tetapi, Tangerang, Bekasi, Depok tahun 2004 dimenangkan oleh PKS. Dan abang bisa tahu bahwa yang namanya Depok, yang namanya Bekasi, yang namanya Tangerang itu bukan basisnya Muhammadiyah, juga bukan basis NU, bukan basis PAN, bukan basis PKB. Tapi juga dimenangkan oleh PKS. Bandung adalah satu kota yang sejak tahun 1955 hingga tahun 1999 belum pernah dimenangkan oleh partai Islam. Selalu yang menang dulu ada PNI, kemudian Golkar, kemudian PDIB tahun 1999. Tapi tahun 2004 di kota Bandung yang menang adalah PKS. Padahal Bandung adalah satu kota yang bukan basis NU, bukan basis Muhammadiyah, bukan basis PAN, bukan basis PKB. Jadi saya ingin mengatakan bahwa tidak serta-merta benar bahwa seolah-olah kemenangan partai Islam itu karena melakukan kanibalisasi terhadap partai yang lain. Mengapa tidak ketika kemudian partai sekuler, nasional sekuler, kemudian mereka menang, mereka juga melakukan kanibalisasi terhadap suara daripada partai sekuler yang lain. Yang saya katakan adalah rakyat telah berdaulat. Rakyat tidak bisa disederhanakan dengan hanya sekirah dikotomi dan atau kanibalisasi semacam itu. Mari kita lihat, ini perolehan 1999-2004, ini Golkar, PDIB memang pada 1999 tinggi, 2004 turun, PKB, PPP, PAN, PKS lompat jauh. 7 dari 2, juga dulu PDIB tidak ada ya. Jadi PKS masuk ke menjadi partai di tengah, apa yang bikin dulu bisa lompat jauh ya? Selain perubahan, tambah es, sejahtera. Es itu bukan sejahtera bang, es itu hanya sejuk juga. Sejuk juga. Karena tidak ada konflik, tidak pecah, dan seterusnya. Jadi apa yang membuat kemudian ada lompatan semacam itu? Banyak analisa yang disampaikan oleh para tokoh selahat, diantaranya mereka mengatakan ini bukan karena PKS membawa asas Islam, karena mereka menyuarakan tentang berpolitik yang bersih, yang peduli, yang tidak korupsi, yang setiap ada bencana alam mereka berada di depan, dan kemudian itu menghadirkan apresiasi publik, kepercayaan publik, dan pilihan daripada publik. Tapi saya juga mengkritisi, kalau babnya tidak membawa Islam kemudian naik, kita juga akan melihat, Demokrat misalnya tidak membawa asas agama apapun bisa naik, di Golkar misalnya tidak membawa asas agama, tapi juga dibandingkan dengan pemilu tahun 1999, mereka mengalami kenaikan, di luar dari prosentase ini bang ya, secara umum mereka mengalami kenaikan. PDIP tidak membawa asas agama, turun juga. Jadi menurut saya, mestinya memang kita tidak boleh terpaku hanya pada satu faktor saja, ideologi maupun agama. Banyak faktor, mengapa kemudian rakyat memilih, mengapa rakyat kemudian memberikan punishment, tidak lagi memilih, banyak faktor. Dan itu mestinya oleh setiap parti politik, dijadikan sebuah acuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas parti politik pada waktu-waktu berikutnya. Tidak segedar kalau menghadapi pemilu, tapi pada setiap pelaksanaan kegiatan berdemokrasi sepanjang waktu. Seberapa jauh Anda yakin PKS itu bersih? Di tengah kekotoran ini. Iya bang, saya juga harus mengatakan bahwa PKS adalah manusia. Jadi kalau ada sinetronnya, Ustadz juga manusia. PKS juga manusia. Jangan pernah dibayangkan bahwa PKS itu adalah malekat. Sebenarnya kalau PKS malekat, malah orang pada takut memilih nantinya. PKS adalah kumpulan manusia. Tetapi ini partai yang siap untuk melakukan koreksi, siap untuk melakukan perbaikan bila ada kesalahan dan bila ada masalah. Pada waktu periode saya, kita pernah memecat juga anggota disaatif daripada PKS. Anggota DPR dipecat? Pernah kita pecat. Mengapa? Karena iya oleh kita, kita persepsikan sebagai, atau oleh Dewan Syariah di Partai Keadilan Sejahtera, dinilai telah melakukan sesuatu di luar daripada kepantasan yang diberlakukan di Partai Keadilan Sejahtera. Tapi yang saya katakan adalah bahwa, ya ini adalah satu tantangan. PKS telah hadir di ranah publik. Banyak masalah, banyak tantangan. Tapi kita juga mempunyai tata nilai, kita punya idealisme, yang dengan cara itu kita bisa mengkoreksi tantangan, kita bisa merubah tantangan itu menjadi peluang, dan semuanya menjadi mungkin. Demokrasi memungkinkan kita untuk berperanserta. Kalau ada yang salah, kalau ada yang terlibat, PKS menegaskan bahwa PKS tidak akan segan untuk memberlakukan asas partai, untuk menghukum calon itu, dan kemudian untuk menghadirkan komitmen berpolitik yang bersih. Kita lihat, ini sebuah survei dengan skala sampai 100. Tidak ada yang mencapai 45 mengenai citra partai, Demokrat 14, Golkar 10, PDP 10, PKS 5. Tidak di bawah, tapi juga belum di atas. Apa yang dilakukan PKS untuk memperbaiki lebih bagus citra ini? Tentu kita tidak boleh hanya segedar melakukan sesuatu, hanya untuk segedar merbaiki citra. Kalau kita orientasinya hanya berbaiki citra, ya nanti berarti politik pencitraan, dan itu bukan politik yang jujur. Politik yang jujur, ya Anda harus bekerja keras, melaksanakan segala ketentuan yang ada dalam organisasi, melaksanakan apa yang menjadi tuntur masyarakat, melaksanakan hukum, dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang membuat Anda menjadi tercala. Itu prinsip. Bahwa dampak daripada itu Anda mendapatkan penilaian yang baik, dan citra Anda menjadi baik, yaitu konsekuensi. Jadi, apa yang dilakukan oleh PKS? Di PKS, karena ini adalah partai kader, kita sangat biasa untuk melakukan evaluasi, kita ada pertemuan kader secara rutin, kita melakukan perbaikan-perbaikan untuk beragam hal yang kurang baik misalnya. Tetapi, bila kemudian ada persepsi publik yang kurang puas dan lain sebagainya, ya tentu kita juga tidak bisa melarang dan atau tidak bisa mencegah publik untuk membuat persepsi tertentu. Hanya kalau saja kami diberikan bukti tentang, misalnya ada kasus di mana PKS atau anggota PKS ada yang bermasalah, berikan kepada kami buktinya. Pasti ditindak. Pasti ditindak. Oke, pemirsa kita akan lanjutkan nanti, langsung menyangkut mengenai soal yang serius, yaitu tadi yang sudah disenggol, ideologi Pancasila. Jadi bagaimana PKS merumuskan ideologi partai ini? Ya, ideologi partai di PKS tentu kita rumuskan dalam konteks Indonesia juga, karena PKS adanya di sini, di Indonesia. Bukan PKS adalah Partai Keadilan Saudi Arabia, ya, PKS adalah Partai Keadilan Sejahtera di sini, di Indonesia. Karena ideologi kita pun juga kita rumuskan dalam konteks keindonesian kita. Dan yang harus diingat, Bang Sarutabaran, Indonesia kita tidak pernah bertentangan antara agama dan kebangsaan. Tidak pernah bertentangan antara Islam dengan Pancasila. Dan karenanya kita tahu bahwa baik undang-undang tentang pemilu, undang-undang dasar, dan lain sebagainya, mengakomodasi hal-hal semacam ini. Jadi ideologi daripada PKS dibangun di sini, di Indonesia, oleh warga bangsa Indonesia, mempergunakan hukum yang ada di Indonesia. Dan tadi saya katakan, Bang Sarutabaran, bahwa asas keberadaan dan asas legalitas daripada partai-partai yang lain, PDIP, Golkar, Rakyat Demokrat, dan lain sebagainya, sama dengan asas legalitas keberadaan daripada Partai Keadilan Sejahtera. Lalu bagaimana PKS melihat Pancasila? Pancasila dalam kontak PKS adalah bagian daripada fakta konstitusional kita. Dia sering disebut ya dalam dokumen maupun juga dalam pernyataan sebagai asas negara. Dia secara lima silanya disebutkan di dalam pembukaan undang-undang dasar negara 1145. Dan kalau Bang Sarutabaran membaca dalam anggaran dasar Partai Keadilan Sejahteraan, di pasal limanya tegas mengatakan bahwa tujuan didikannya PKS, pasal lima yang satu adalah terrealisirnya tujuan nasional Indonesia sebagaimana termaktub di dalam pembukaan undang-undang dasar negara 1145. Dan di situ di alimnya keempatnya jelas disebutkan tentang lima sila itu. Nah itu artinya bahwa salah satu daripada tujuan didikannya PKS adalah, atau bahkan tujuan pertama didikannya PKS adalah merealisasikan tujuan nasional yang diantaranya adalah tentang Pancasila itu. Pancasila itu. Kita lihat ini, ini survei juga ya mengenai pandangan. Pancasila dan undang-undang dasar 45, 83 persen bilang cocok untuk Indonesia. Sedangkan Pancasila dan undang-undang dasar 45 kurang cocok hanya 5,3 persen. 11,7 persen tidak tahu. Apa yang melihat ini, apa artinya? Artinya adalah bahwa kalau ini survei yang kemudian kita jadikan sebagai rujukan, maka Pancasila oleh warga bangsa Indonesia dipersepsikan secara mayoritas mutlak sebagai rujukan yang paling pas, paling sesuai untuk Indonesia kita dengan segala keragaman dan segala potensi yang ada di Indonesia. Dan saya kira sekarang ini, seperti yang saya jawab pada waktu awal sekali saya memimpin MPR, pada waktu itu ada interupsi dari salah satu anggota MPR dan meminta kepada saya satu jaminan bahwa saya tidak akan merubah Pasal 29. Saya katakan bahwa yang diperlukan sekarang adalah tidak lagi mempolemikkan Pasal 29, termasuk Pancasila, tapi laksanakan itu Pancasila, laksanakan itu Pasal 29. Kalau itu kita laksanakan, maka saya yakin bahwa kita mempunyai pilar-pilar yang amat sangat kokoh untuk keluar dari krisis yang sekarang ini terjadi. Apa itu Anda mau mengatakan bahwa PKI tidak lagi mempersoalkan mengenai ideologi negara Islam? Apakah Bang Sor pernah mendengar bahwa PKI mempermasalahkan itu? Ada orang yang meragukan? Ada yang meragukan, tapi yang meragukan itu saya tantang untuk berikan pada saya bukti bahwa Anda layak untuk meragukan dengan cara yang benar. Tapi kalau Anda hanya mengigau, ini bukan tempatnya untuk mengigau. Lalu apa yang membedakan PKS dengan partai lain? Pertanyaan yang sama juga bisa ditanyakan kepada partai-partai yang asasnya Pancasila. Apa yang membedakan Anda dengan partai yang lain? Dan kemudian Anda mendirikan partai-partai yang asasnya Pancasila. Toh yang lain juga sudah ada. PDIP Pancasila, Gwarna Pancasila, kemudian Demokrat Pancasila. Mengapa mereka masih terberdiri? Sementara asas mereka sama juga. Apa yang membedakan di antara mereka? Jadi ini juga harusnya ditanyakan kepada mereka, selain ditanyakan kepada kami. Kalau saya harus menjawab tentang hal ini, apa yang membedakan? Ya, tentu kita adalah sama. Kita adalah Indonesia, kita bangsa Indonesia. UUD kita adalah sama, NKRI kita adalah sama. Yang barangkali membedakan adalah bagaimana kita menghadirkan komitmen yang lebih baik sesuai dengan kekhasan yang kita miliki, tapi dalam bingkai besar Indonesia. Kita mungkin adalah bentuk daripada realisasi BINIKA Tunggal IKA. Kita beragam-ragam partai politik, beragam agama, tapi kita satu juga. Tapi dalam kontek keragaman itu, apa yang kita berikan komitmen yang terbesar dan fakta terbesar yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini. Itu yang barangkali membedakan antara satu dengan yang lainnya. Apa yang telah diberikan PKS kepada bangsa dan negara ini? Ya, saya kira salah satu di antara yang telah diberikan oleh PKS adalah bukti bahwa politik tidak serta-merta artinya adalah kotor. Tidak serta-merta kotor? Orang mengatakan bahwa berpolitik adalah seni untuk meraih kekuasaan dengan cara yang hina-dina. Saya mengatakan, kalau memang demikian, mengapa kemarin Anda ikut sebagai talon presiden? Kalau itu adalah hina-dina, kok Anda mau berebut yang hina-dina itu? Menurut kami di PKS, berpolitik bukanlah selalu terkait dengan perebutan kekuasaan. Kami memahami bahwa berpolitik adalah seni untuk juga melayani masyarakat. Dan ini yang kemudian terjadi. Anda bisa lihat bangsa Ruta Barat, bagaimana kemudian partai-partai politik kemudian berlomba-lomba untuk memberikan bantuan kepada surat-surat kita yang terkena musibah. Tentu saya tidak mengatakan bahwa itu hanya karena PKS, tapi PKS seharian dengan sangat kuat dan gue rekan-rekan yang lain pun juga membersamai kami. PKS juga misalnya membuktikan bahwa berpolitik dengan moral itu tetap bisa. Di tengah materialisme yang sangat luar biasa, pragmatisme sangat luar biasa, orang mengabirkan moralitas politik. Tapi kami membuktikan bahwa dalam periode yang saya pimpin dari tahun 1999-2004, kita menghadirkan politik bermoral dan menghadirkan politik yang tidak korupsi, politik yang peduli. Tidak korupsi dan peduli bangsa Ruta Barat itu adalah salah satu daripada refleksi moralitas. Ternyata bisa kita lakukan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa berpolitik itu artinya haruslah tidak bermoral, ambilkan moralitas kalau Anda berpolitik. Tidak begitu. Kami bisa menghadirkannya dan ternyata mendapatkan apresiasi dari publik. Kalau tadi kita lihat kembali tentang survei tadi, bila dibandingkan dengan seluruh partai politik peserta pemilu tahun 1999, dan hasilnya di 2004, maka satu-satunya yang naiknya spektakuler adalah PKS. Jadi memang 1999 ke 2004, PKS naik spektakuler. Tapi setelah 2004, tidakkah di DPR banyak orang korupsi, dan seberapa yakin Anda lagi-lagi bahwa PKS itu bersih dari korupsi? Saya tadi mengatakan bangsa Ruta Barat bahwa PKS hanyalah kumpulan manusia. Dia bukan kumpulan malaikat. Bukan kumpulan malaikat. Yang permanen baik gitu loh. Kumpulan manusia, bisa up and down, bisa salah, bisa benar. Tapi kami punya komitmen untuk kalau ada yang salah, kita perbaiki. Kalau ada yang bermasalah, kita selesaikan masalah itu. Saratnya, hadirkan bukti. Bagaimana, kalau itu kan pasif ya, hadirkan bukti. Proaktifkah PKS mencari, menangkap bahasa? Dalam konteks itu bang, kita sebagai partai kader, kita terbiasa untuk ada pertemuan para kader, dan pertemuan itu saling diingatkan, bila ada masalah diselesaikan di internal kita, dan kemudian bisa kita angkat pada level-level pengkadiran, berarti tidak yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau ada masalah di internal, kita melakukan kerja-kerja preventif untuk menghadirkan koreksi. Tapi sekali lagi, ini adalah permasalahan yang terkait juga dengan masalah publik. Kami akan sangat berterima kasih, kalau publik mempunyai bukti tentang anggota kami, atau rekan-rekan kami yang ada masalah, sampaikan, supaya kita bisa mengkoreksi. Bahkan kalau publik tidak berani menyampaikan, atau lebih suka hanya menggosipkan, atau memfitnah tingkat media masa, itu bukan hanya tidak menyelesaikan masalah, itu bahkan akan menjadi masalah yang baru. Kita ingin berpolitik yang solutif, dan bukan berpolitik yang menyebar fitnah. Baik, kita akan lanjutkan nanti dengan pembicaraan menyangkut strategi PKS. Ada dua hal yang dilakukan PKS menimbulkan kontroversi. Yang pertama adalah mendekati putra-putri pahlawan nasional. Kedua ada iklan yang menggambarkan menunjukkan Pak Harto sebagai pahlawan. Apa arti semua ini? Ya, pertama saya berkali-kali menyampaikan, dan media masa juga disampaikan, pernyataan saya bahwa itu bukan keputusan di Majusuro, dan bahwa itu kemudian sesuatu yang dalam tulang kutip, tidak juga menjadi keputusan untuk menjadikan Pak Harto sebagai pahlawan. Dan iklan dan atau kedekatan itu dihadirkan dalam kerangka untuk pertama membuktikan bahwa PKS bagian dari sejarah Indonesia. PKS mengapresiasi para pahlawan. PKS menginginkan berpolitik kita itu, janganlah berpolitik yang kenarokisme. Kenarokisme? Ya, balas dendam, bunuh-memunuh, dan tidak pernah pada setiap pergantian regime, atau pergantian regenerasi yang terjadi adalah bunuh-memunuh. Kita rasanya harus malu dengan Malaysia, gitu ya, yang bisa menghormati para perdana menterinya. Tapi di Indonesia selalu para pemimpin kita adalah, ya, dari Pak Bung Karno kemudian menjadi masalah ketika hadirlah Pak Harto. Pak Harto kemudian dipermasalahkan oleh yang berikutnya. Ketika kemudian Bu Mega dan Pak SBY sampai hari ini, dalam terkutip masih juga belum bertegur sama. Kita ingin berpolitik itu, sudah lah, yang lalu oke lah, itu jadi bagian dari masa lalu. Kita ke depan, apa tidak bisa kita membuat satu lembar sejarah baru? Lembar sejarah di mana kemudian kita bisa menghadirkan kepahlawanan yang benar, kita bisa menghadirkan berpolitik yang lebih melihat ke masa depan, dan tidak selalu membelenggu diri dengan masa lalu. Bukan berarti kita kemudian akan permisif dan membolehkan kejahatan-kejahatan masa lalu. Kejahatan masa lalu akan dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan, kalau di dunia adalah di depan hukum, kalau di akhirat ya di hadapan Tuhan nanti. Sudah lah, itu menjadi bagian dari milik dia. Tapi, jelas kita tidak boleh mengikuti kejahatan mereka, tapi juga jelas kita tidak boleh menyandera masa depan kita dengan masa lalu mereka itu. Kenapa kita tidak bisa maju ke depan? Itu sebabnya sebelum Pak Artu meninggal, muncul wacana dari PKS supaya memaafkan Pak Artu? Kalau yang saya pahami bahwa itu wacana bukan dalam konteks yang formal PKS. Mungkin ada satu dua orang dari orang PKS mewacanakan itu. Saya termasuk yang mengatakan bahwa bab memaafkan itu adalah milik daripada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah milik negara, bila terkait dengan masalah negara. Atau milik individu-individu yang terkait dengan Pak Artu. Kalau kasusnya pidana, Pak Artu sudah meninggal dan tidak bisa dihukum lagi logotek pidana. Kalau masalahnya perdata, maka memaafkan itu adalah hak individual dari orang-orang yang ada hubungannya dengan Pak Artu. Kalau siapapun yang merasa didugaan Pak Artu, dia punya kewenangan dalam konteks hukum secara perdata untuk memasalahkan. Tapi kalau kita kemudian mewakili yang lain, saya kira kita tidak punya mandat dari pihak yang lain untuk memberikan permaafan itu. Jadi ini harus sekali lagi didudukan pada proposi bahwa sebagai lembaga, PKS tidak pernah membuat keputusan untuk memintakan permaafan semacam itu. PKS bertemu dengan tokoh PDIP atau PKMAS, ada pertemuan juga dengan Sultan. Ini apa, mau kawin dengan paham kebangsaan begitu atau bagaimana sih? Ya, ini mungkin karena kita selalu berpikir bahwa berpolitik itu artinya adalah menuju kepada kekuasaan. Dan karenanya baru kita bahas tentang pertemuan-pertemuan itu menjelang tahun 2009. Padahal dari dulu ketika saya menjadi ketua partai, baik di partai keadilan maupun partai keadilan sehat, jauh sebelum adanya pemilu, kita biasa ketemu dengan para tokoh nasional. Waktu itu apakah namanya Pak Amir Rais atau Gustur, atau kemudian Pak SBY, atau Pak Yusuf Kala, atau Bu Megam, Pak Sultan. Kita dari dulu terbiasa bertemu. Dan sekali lagi, mungkin lugia bangsur itu karena terbiasa dengan lugia dikotomi antara kelompok nasional sekuler dengan kelompok nasionalis Islam. Faktanya dari dulu sesungguhnya, ada keragaman itu memang, tetapi keragaman itu tidak serta-merta dikotomis. Mereka bisa bertemu, mereka bisa saling berbicara. Karena berpolitik sebenarnya bukanlah dendam, bukan balas dendam, bukan juga mencari musuh. Berpolitik adalah, kita boleh berbeda partai politik, tapi kita adalah kawan juga untuk menyelesaikan masalah bangsa. Untuk menghadirkan solusi bagi bangsa yang kita cintai ini. Ada pikiran bikin poros tengah jelit dua? Itu lontaran yang disampaikan oleh Pak Dien Samsudin ya. Dan kemudian menuai beragam kritik dan saya pun menyampaikan pernyataan saya bahwa sebelum kita bicara tentang poros tengah jelit dua, itu kita bicara dulu tentang sukses pemilu. Sebab kalau kita bicara tentang poros tengah jelit kedua, kita sudah bicara tentang hasil pemilu. Padahal yang terjadi sekarang ini, ada tokoh yang ngajak golput. Ada fenomena golput yang meninggi di, hampir di banyak tempat begitu, terkait dengan Pilbub, Pilwalkot, termasuk juga Pilbub. Nah kalau rakyat nanti majoritasnya pada golput, kenapa kita memikirkan tentang poros tengah jelit kedua? Kenapa kita tidak memikirkan dulu bagaimana mendorong agar masyarakat mempergunakan haknya yang telah diberikan oleh undang-undang dasar maupun undang-undang untuk memilih? Yang ada dalam undang-undang adalah hak memilih, dan tidak pernah ada dalam undang-undang hak untuk tidak memilih. Karena itu Anda nilai golput itu haram? Saya tidak pernah mengatakan begitu. Yang saya katakan adalah saya mengusulkan. Yang saya usulkan juga lembaga yang kompeten, saya tidak mengusulkan kepada orang jalanan atau buat fatwa. Dan itu bagian dari demokrasi. Hak saya, sebagaimana dijamin dalam pasal 28 E ayat 2, saya diberi, saya dan seperti juga anggota warga masyarakat yang lain, menjadi hak asasi manusia kita untuk dijamin tentang kebebasan berrekresi, kebebasan berpendapat, kebebasan menyatakan pikiran, itu bagian daripada hak asasi kita. Kalau saya mengusulkan saja harus minta maaf katanya, atau harus mencabut, saya bertanya, di mana letak demokratnya Anda? Ung-usul saja kok tidak boleh, bahkan harus minta maaf, harus itu adalah bentuk Anda, bukanlah seorang yang demokrat. Jadi tidak memaksakan MUI untuk keluarkan fatwa itu haram, kan? Tidak. Namanya juga usul? Bahasa Indonesia usul itu jelas, Bang. Usul itu bukan perintah. Dan saya berharap bahasa kita masih cerdas untuk memahami setiap ungkapan. Baik, kita akan lanjutkan pembicaraan menyangkut peluang PKS pada 2009 setelah tayangan berikut ini. Bagaimana peraih-peraihan suara PKS pada 2009? Apakah Anda yakin betul akan naik? Ya, tidak ada, Bang. Aktivis partai politik yang tidak yakin akan naik, sampai mana harus yakin. Mari kita lihat hasil survei. Jadi ini hasil survei terus naik turun. Pernah mencapai 9% yang akan memilih PKS, pernah 8%, tapi pernah juga mencapai 2%. Bagaimana Anda melihat hasil survei ini? Ini barangkali juga yang menggambarkan tentang kualitas dari lembaga survei. Tanpa ada kegiatan tertentu yang berarti atau signifikan, bisa naik, bisa turun, itu bagaimana lembaga survei. Tapi kami punya pengalaman yang lain tentang survei-survei, Bang, Soal Huta Barat. Pada waktu pemilu tahun 2004, itu ada satu lembaga survei yang sangat terkenal gitu ya, dan dia melonsing hasil surveinya di Hotel Hilton waktu itu. Dan dia mengatakan bahwa patik adanya sehat yang akan naik, tapi tidak akan mencapai 3%, hanya 2,9%. Jadinya 7,4%. Pemilu, pemiluan gubernur di Jakarta, seluruh lembaga survei, mengatakan bahwa kandidat PKS tidak akan mencapai 30%, jadinya 42%. Pemiluan gubernur di Jawa Barat itu lebih tragis lagi, seluruh lembaga survei, seluruhnya, mengatakan bahwa kandidatnya PKS itu akan nomor 3, paling buncit. Yang terjadi, dia malah menjadi pemenang pemiluan gubernur di Jawa Barat. Jadi yang saya katakan adalah survei dalam konteks PKS, dan itu setelah diterima juga oleh beberapa aktivis survei, bahwa ternyata tidak mudah untuk survei komunitas PKS. Mereka mudah dan dalam ternyata kutip, tidak kemudian menggambarkan bahwa apa yang disurvei itu seperti yang ada dalam faktor. Kalau sekarang disebut 5%, kalau dianalkan dengan pemilu 2009, dari diperkirakan maksimal 3% menjadi 7,4%, kalau sekarang diperkirakan 5%, barangkali nanti jadinya ada sekitar 12%. 12%. PKS ini partai kader, tapi di kota atau bagaimana? Ya, memang di Indonesia kita memang belum ada satu aturan yang sangat strik tentang partai politik itu, apakah hanya segera partai kader, atau hanya segera partai masa, atau boleh juga mix partai kader yang berbasiskan masa. PKS awalnya adalah partai kader. Tentu tidak mungkin dia hanya berbasiskan pada kader-kader di kota, karena bangsa Indonesia bukan hanya ada di kota, mayoritas bangsa Indonesia bahkan ada di desa. Kader kita yang di Indonesia pun juga banyak, tetapi tentu saja desa kita memang jauh lebih banyak daripada di kota. Nah, tentu kemudian karenanya keberadaan kita belum bisa menjangkau seluruh desa. Dan apalagi bangsa Ruta Barat juga pasti tahu bahwa partai-partai politik ini sebagiannya sudah ada sejak zaman, zaman orde lama dulu sudah ada, sekalipun berganti nama, sebagiannya sudah ada sejak awal orde baru, sekalipun juga kemudian menyalakan penyesuaian-penyesuaian, dan PKS baru ada pada era reformasi. Masih awal sekali dia. Dan apalagi kader-kadernya umumnya adalah mudah, dan karenanya mereka secara sosial, secara sosiologis di tingkat desa, belumlah tentu menjadi rujukan-rujukan itu. Nah, sekarang ini dengan bergulirnya waktu, kader-kader PKS jumlahnya sebagian banyak, umurnya sebagian dewasa, mereka semakin berinteraksi dengan masyarakat, semakin bisa didengar, bisa dilatangkan oleh masyarakat, diharapkan semakin bisa dipercayai oleh masyarakat, dan karenanya target 20 persen kami nilai sebagai target yang realistis saja. Seberapa puas PKS dengan kadernya yang di kabinet? Ini tentu membutuhkan satu penilaian tersendiri ya, dan PKS harus melakukan penilaian itu. Dalam kota ini saya tidak punya kewenangan untuk menyampaikan hal ini, karena saya bukan dalam telakutif, bukan Ketua Majusuro, bukan juga Ketua Parti untuk melakukan penilaian ini. Tapi jelas sekali kita adalah posisi untuk terus-menerus men-support agar menteri kita yang ada di kabinet meningkatkan kinerjanya, dan faktanya adalah menteri pertanian kita, Pak Anton Apriyantono, yang dari PKS itu, FAO menyatakan bahwa tahun ini Indonesia mengalami peningkatan produksi beras yang tertinggi di seluruh dunia. Dan menterinya adalah Pak Anton Apriyantono, partenya adalah PKS. Tentu dia tidak punya sendirian, pasti juga ada presiden, dan lain-lain lain sebagainya. Jadi yang saya katakan adalah bahwa sekali lagi kita menorong dan mendukung agar kader kita berprestasi lebih baik lagi, supaya menghadirkan kepercayaan publik bahwa berpolitik bisa menghadirkan masalah, dan bukan berpolitik adalah perebutan kekuasaan yang nisna itu. Tapi puas juga tidak dengan koalisi dengan SBI? Itu tentu memerlukan satu forum yang resmi untuk membahas penilaian, tapi dalam konteks dinamika berkoalisi, dinamika menyelengarkan amaran kehidupan pernegara, tentulah ada saat di mana kita bisa puas sepenuhnya, ada saat di mana kita juga melakukan kritik, karena kan PKS sering juga melakukan kritik terhadap kebijakan daripada pemerintah, karena PKS merasa bahwa ada alternatif yang lebih baik yang bisa diambil. Jadi puas dan tidak puas adalah dinamika di dalam mengelola koalisi dan dalam mengelola demokrasi. Baik, kita akan lanjutkan dengan siapa? Calon Presiden dari PKS. Kenapa PKS belum juga munculkan nama calon Presiden? PKS telah membuat keputusan melalui majusurannya bahwa dia akan mengumumkan calonnya atau mengambil sikap tentang pencalonan Presiden maupun calon majus Presiden, nanti bila target PKS sudah membuat keputusan terjalisir. Dan itu artinya nanti setelah pemilihan legislatif diketahui hasilnya. Tapi pada majusura yang terakhir kemarin, PKS telah menyampaikan delapan nama sebagai nominator calon pimpinan nasional. Bisa jadi mereka nanti akan di calon presiden, calon majus Presiden, calon ketua DPR, calon ketua lembaga negara yang lain misalnya, dan atau mungkin calon menteri. Tapi yang jelas, nama-nama telah disebut. Nah nanti majusura akan, dari delapan nama itu, seperti dinyatakan oleh Stratki Haji Helmi Aminuddin, ketua majusura, dia mengatakan dari delapan nanti akan diperas menjadi satu bila PKS mendapatkan suara yang signifikan tentu saja. Kalau PKS nanti tidak mendapatkan suara yang signifikan, tentu PKS tidak perlu repot untuk mencalonkan kadernya sebagai calon presiden atau calon latar presiden. Tapi kalau PKS mencapai 20%, tentu PKS tidak diajak berkoalisi. Mungkin PKS yang akan mengajak berkoalisi. Tapi nama Anda beredar? Anda yang mau bawa Anda jadi calon wapres? Seperti yang lain juga, namanya beredar dan digadang-gadang untuk menjadi calon wapres bagi tokoh-tokoh tertentu. Demokrasi itu suatu hal yang biasa saja. Dan saya tidak akan kemudian, dalam tera kutip, hanya karena nama saya beredar, ya saya akan, tidak. Saya akan selalu mengatakan bahwa saya adalah kader PKS. Dan saya serahkan keputusan kepada partai untuk memutuskan, siapa yang diputuskan oleh partai, PKS akan mendukungnya. Kalau tidak dapat 20%, maka yang dipinang, bukan meminang. Kalau ada partai nanti mau tetap ajak Anda jadi calon wapresiden? Saya selalu mengatakan beberapa waktu yang lalu bahwa siapapun yang ingin meminang kader PKS untuk menjadi calon wapresiden misalnya, siapapun dia itu, silahkan datang ke partai. Harus lewat majulis suro? Yes, lewat majulis suro. Lewat mekanisme yang ada di partai. Dan jangan kepada individu-individunya. So, individunya, kayak saya misalnya, saya selalu akan mengatakan, monggo, silahkan datang ke DPP atau ke majulis suro. Mereka yang akan menentukan. Kalau ada orang PKS yang tidak patuhi itu gimana? Insya Allah, tradisi PKS mematuhi keputusan majulis suro. Ketika majulis suro bersidang dengan baik dan benar, dan memutuskan dengan baik dan benar, dan musyawarah yang betul-betul, maka tidak ada anggota majulis suro yang tidak mematuhi keputusan. Kita solid. Dari delapan orang yang masuk nominasi itu, menurut Anda sebagai pribadi, siapa yang paling jago? Yang kita tidak membahas siapa yang paling diunggulkannya, karena kemarin itu posisinya adalah, delapan nama disebut tidak dalam nominator 1, 2, 3, 4, 5, dan itu menandakan ranking. Delapan nama disebut untuk menghadirkan bahwa di PKS, kader-kadernya cukup banyak, dan mereka cukup layak untuk menjadi pimpinan nasional. Inilah nama-namanya. Bagaimana nanti akan dikelolai partai, tentu menunggu hasil pemilu tahun 2009. Tapi intinya, PKS yang mengatakan bahwa kita punya kader yang cukup banyak, dan mereka layak untuk menjadi pimpinan nasional. Tapi tidak ada daftar. Di dalam daftar delapan itu perempuan, ya? Emang PKS tidak suka perempuan? Atau anti? Atau ideologi tidak cocok? Gimana? Kalau dalam bahasa Arab, Bang, perempuan itu sebenarnya anti. Lalu laki-laki sebenarnya anti. Saya mengatakan bahwa PKS tentu tidak anti perempuan. Karena sejak dari awal pun dalam kontek Islam, perempuan tidak dipositikan atau diantikan. Perempuan begitu terhormat dalam kontek Islam sebagai apakah ibu, atau sebagai istri, sebagai anak, sebagai kastil, dan seterusnya. Dan bahwa dari delapan itu tidak ada perempuan, mungkin juga bisa ditanyakan dalam kontek Golkar, kok juga dari sepuluh nama yang disebutkan juga tidak ada yang perempuannya. Atau mungkin juga bisa ditanyakan kepada PDIP, mengapa hanya mengajukan satu yang adalah perempuan? Apakah PDIP anti laki-laki? Tentu tidak boleh kita menyikapi pemunculan nama itu dalam konteks antagonistik, anti dan tidak anti. Inilah pilihan yang ada. Dan pilihan yang ada itu bukan berarti serta-merta, kalau tidak memilih yang lain, artinya adalah anti kepada yang lainnya. Bagaimana nanti Majelis Surah itu menentukan pilihannya? Dari delapan tinggal satu. Caranya gimana? Mudah sekali. Kita terbiasa dengan bermusyawarah, dan terbiasa dengan saling terbuka, saling kemudian memberikan pendapatnya, dan pada akhirnya nanti Majelis Surah akan memutuskan. Seperti organisasi yang lain, kalau keputusannya bisa kita sepakati dalam konteks bermusyawarah, dan mufakat, it's okay. Dan itu umumnya demikian. Tapi kalau itu tidak memungkinkan, ya voting. Dan itu terbiasa juga kita melakukan voting. Dan seperti ketika kita dahulu mengajukan dukungan untuk calon presiden tahun 2004, pada putaran pertama kepada Pak Amir Rais, itu voting juga. Pada putaran kedua. Oh, voting di Majelis Surah? Yes, voting di Majelis Surah. Dan yang kedua, ketika kemudian untuk Pak SBY, itu juga voting. Jadi sekali lagi kita biasa, kalau ternyata setelah musyawarah mufakat tidak bisa kita sepakati sesuatu, kita tidak akan kemudian gebrak meja dan atau lempar kursi. Kita akan voting. Dan kita tak di-voting itu. Seberapa keras perdebatannya sebelum sampai nama misalnya Amir Rais, SBY, dan Besot gitu? Ya, kita sangat terbuka, ya. Masing-masing kemudian menyampaikan pendapatnya, dan mungkin orang mengatakan di situ ada dantang keras, tapi tidak pernah akan ada tadi gebrak meja, maupun juga lempar kursi, atau tuding-tuding cacimaki, itu bukan tradisi kita. Kita akan sampaikan dengan terbuka, dengan kritik, dengan kritis, dengan data, dengan fakta, dan lain sebagainya, tapi tetap dengan bahasa yang santun, dengan saling menghormati, dan pada akhirnya nanti kita akan mengambil keputusan bersama, baik dengan musyawarah mufakat, maupun juga dengan voting. Jadi, satu jam telah berlalu, kita belum tahu siapa yang akan menjadi calon presiden dari PKS. Sampai jumpa pekan depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!